Halo teman-teman, di video kali ini aku mau bikin video unboxing lagi nih tapi nggak hanya unboxing, aku juga akan mereview produknya dari Xiaomi nah tentu teman-teman sudah tahu Xiaomi itu salah satu merk handphone yang menjanjikan dengan harga murah tapi fitur-fiturnya yang oke banget tidak kalah dengan handphone-handphone yang harganya 3 jutaan jadi tadi siang aku beli handphone Xiaomi Redmi 10 teman-teman ini kenapa aku pilih Xiaomi Redmi 10 ini? karena harganya murah dan fitur-fiturnya menurut aku sangat amat mumpuni banget RAM-nya itu 6, ROM-nya itu 128, terus baterainya itu 5000 mAh bayangkan handphone mana atau merk mana yang menjanjikan fitur-fitur seperti ini harganya 2 jutaan teman-teman nah kalau teman-teman mungkin punya budget yang lebih tinggi atau budget yang lebih banyak lagi aku saranin nanti belinya yang varian note saja kenapa varian note? karena varian note itu sudah dilengkapi dengan layar AMOLED teman-teman tentu nanti ketika teman-teman mau take video atau mau merekam video atau bikin foto itu hasilnya jauh-jauh lebih bagus lagi karena ini hanya handphone pendukung saja dan aku perekamannya tetap menggunakan handphone lama aku karena aku jatuh cinta banget sama handphone lama aku jadi untuk ukuran handphone pendukung menurut aku ini sudah sangat amat oke banget dengan harga sekali lagi harganya murah hanya 2 juta 450 oke langsung saja kita buka handphone ini ya sebagus apakah si Redmi 10 ini ini aku belinya yang varian blue teman-teman blue C ini langsung saja aku sengaja tadi pas beli enggak aku unboxing di enggak aku buka maksudku karena aku pengen unboxing dari segi penampakannya seperti ini teman-teman ini disini ada logo temnya terus ini ada minya terus ini ada tulisannya Xiaomi dan di belakangnya ini ini produknya produk Indonesia ya teman-teman atau buatannya Indonesia ada tulisannya dibuat di Indonesia kemudian ada tulisannya ini untuk kameranya 50 megapiksel all support camera terus baterainya sendiri ada tulisannya 5000 mAh terus ini untuk roomnya roomnya itu 128 dan RAMnya itu 6 teman-teman variannya si blue jadi warnanya nanti ada dua ini aku buka saja ya teman-teman aku accepted sekali terus terang coba sebagus apakah ini handphone ini masih segel ya teman-teman aku buka sebentar nah buat teman-teman yang lagi cari handphone mungkin bisa bisa beli kayak ini karena varian atau merek Xiaomi itu enggak tahu kenapa Xiaomi itu selalu menyajikan handphone-handphone dengan fitur-fitur yang enggak kalah dengan handphone-handphone yang terkenal itu tapi harganya selalu murah teman-teman nih dicoba dibuka ya sebagus apakah ini handphone oh ini ada ada tulisan terima kasih memilih produk Xiaomi ini dari Alvin nih dari tanpa keluar langsung dapat ucapan terima kasih dari si Alvin terus ada tulisannya Powered by Redmi terus Oh ini Oh ini seperti biasa ini ada yang buat buka kartu terus ini Oh dapet casing teman-teman dapet casing warnanya selben warnanya Oh warnanya bening dapet casing terus dalamnya aku tadi tuh sempet pegang yang replikanya warnanya kreplikanya tuh kayaknya enggak menjanjikan Oh ini teman-teman warnanya bagus ya Hai warnanya bagus menurut aku Hai ya eh Hai bagus ya teman-teman itu variannya tadi yang ada di tokonya itu varian green sama ini eh grey maaf maaf grey Kenapa aku pilih ini karena handphone ku yang aku mudahkan untuk merekam ini itu warnanya ini teman-teman warnanya hijau tua jadi aku enggak mau handphone kutu warnanya sama terus aku pilih ini kita buka saja coba ya kita buka nih di di depannya ini ada tulisan 50 megapiksel terus 90 untuk hai 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 the heat performance media top nih baterainya itu 5000 mAh yang aku suka Hai terus terang aku tuh tidak begitu paham tentang dunia per handphone-an temen-temen waw keren sih temen-temen hai 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 halau mewah banget ya teman-teman bisa lihat ini sangat amat mewah teman-teman mewah banget menurut aku mewah banget terus berat ya lumayan berat tapi enggak berat-berat banget ada tulisannya miu-miu kelihatan ya teman-teman wah nih yee Alhamdulillah wah bagus teman-teman dengan harga dengan dengan harga Rp 2.450.000 kemudian tadi sudah mendapatkan RAMnya 6 roomnya itu 128 menurut aku worth it sih dengan harga yang segini Nah untuk unboxingnya seperti ini saja teman-teman nanti akan aku informasikan yang lebih spesifik ini tuh tipis banget nih yang lebih spesifik ini terima kasih Terima kasih.